di telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah khasiat dan soal ikhlas lelaskan manahan pun biang cingnya ah cing jadeh cing ulas kasih ke abdi adi nyuhungkan di pasihan 2 juta nah hari jam 8 Ustadz biang di transfer ulanginya minyak minta hai yang menginginkan alhamdulillah ya di mana inung bapak ngesewe omat hadiahan kurang terus malam Jumaat inung orang bapak orang karun orang malam Jumaat malam Jumaat iya masih netron ya Allah buang potas buang berem ya Allah samudra cinta memenikah kita lalu si lain buang potas buang berem kita ya Allah nah si anak si Elisa ceng nah ini ini sehingga ini 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 Degak maaf Ustaz setelahnya saya nak setiap pada Jum'ah apa saya saya najarah kainum bapak orang setiap pada Jum'ah orang didinya inum bapak orang jadi wikin ngantan diasukkan kajero kubur masih kene ngantos dinatu tunggul mana anak mana keluarga mana ya anak Aiki cua Aiki mana anung ada tangan ke Aiki mana nungu-nungu orang tidinya ngamparken bantuan atau sama neskitu macayasin neskitu dan umau teh jasad eh numau teh jasad uramat ngomong maki ya mak bapak ambil hampura lahir batinunya akhir-akhir yang didoakan kuma mamadu anda seperti nabi ka umat ijabah doa abdi napa Ustaz dan nes maut maut teh awam naik ruh namacan maut kadeh sameme jarak kawali maka jarak lelah kasaha kadeh buramah sahadidir nunggu ga dosa kainung badai minta hampura moa moa nginjem duit badai kabinung orang disumbutkan badai moa iya mah tiba di bali anu kadua dimana-mana orang sandayana murang kali hayang soleh oh iya murang kali soleh teh pasantrenken barang pasantrenken nah pasantrenken iyeh tempat terbaik tempat anu betul-betul bermutu dididik siang jengwongi ahlak tauhidna dahaya di fakultas dahaya di SMA dahaya di mana-mana iwati di pasan ternyata ternyata murang kali singguring si amusa can 12 tahun koyong ke amusi parainan usum peraiknya usum ariru nah ini berurang tepanya bapak cuna hoyong masantren jadi itu cuna masantren kilat 40 poe jikar itu padahal ini mah di video eh tak ker gugah bobo eh ker bobo digugahkan tahajudna di video kun sholat berjamaah na di video kun maca kurana di video kun terus duhana di video kun terus diajar itu diajar kiyo opat buh dinten terus di video kun nge speles pat mulu dinten dikunggukkan sepuna cekie na kiyo ayena ku abis opat buh dinten parantes dididik siang jengwongi segarupina nyangakan ayena kapa bapak bapak jengkau ibu ibu badediku mahake ceng ibu ibu sanggumte lamon titang haudangken jam 2 subuh bapak bapak sinatah hajur mudang sanggumte jawab atu sanggumte nyamwa ada ibu ibu nantara hudang bapak bapak boro-boro nantara hudangken mudak orang lagi nantara hudang nareste 응 kuchuk jiang 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 ku geh kong hmmm baik g cattlem helawe ngegenng muhella sredei sredei tukulah langsung tukulah agak kakakak narkana kakakak nark turnout agak kakakak narkana iya tak yaa iya 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 bontak 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 asa bontak asa bontak bontak gua tak WINBA interpreted seva petakan udah 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 dipetak terus udah buka budak naik tahajud tahapasantren mah ajaib budak teja di narurut budak teja daik duha daik itu daik iya tah iya kesempetan emas iya kang haji badengadamal majelis talim pasantren kesempetan kang ngurang iya teh turunan mahmud iya nete jelas ahli as wajah ahli salawat matak lamung gaduh putra tidik genka dia supaya dididik ahlak na dididik el mu na so kadenya sekolah ciluhur enam ada usung e-cg s2 e-s2 tapi masantren ulahi ila berse-se-se-se-se-se-se terusnya anu katilu lamun ibu-ibu hayang ditarima amal ibadah na kudu aluska ulang nganyerikin hati salaki tak mungkin ibu-ibu hayang tadi tarima sholatna puasana yang ditarimante Jakarta hayang teh zikirnya hayang teh wawani wawani nganyerikin hati salaki awas salakina amal iya sholatna ku Allah mahali tarima kabih mahali tarima selama suamina ikhlaskin doi dido doi awas tak tadi nama ka inung bapak air nama inung bapak deh ngeskat ke hijab kusaha kusua suami suami datang nanti ngali suami datang kurang buru-buru sambung kehala nanda nugelisnya neskitu di bukakan di bere imut nunggu gelenyuh aduh meskitu kumaha a-a-manga calik dinakorsi sini calik dinakorsi dipeselan sampai anana di asongan hoyong cahik kopi hoyong naon gitu te-angan karido salaki omat hoyong bohola hoyong tuangela balik ima kelas adiakan komo siti robi ahal ada wiyah mah aduh aja nama tarakulem namun caroke can kulem so gitu tarai bu-ibu ya cius ya so gitu tarak mereka suka kumah di amalan aja di amalkan a-a-manga wi-widi abiteh badekulem tipayun wio sinte gitu so kali itu tarak bro 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 selagi ngobrol keneng ini ibu kita dikalkan sana ulah naon Sena ulah 0 sama Jamie cerurok ke couple to terus kudu siap melayani suami 24 jam siap tuh 24 jam melayani suami ah gitu siap Alhamdulillah suami nalaman orang kerek-kereknya kreknya panggian ke nasi goreng siap tuh siap tuh kudu ikhlas kudu rido awasi menang keajaran gede luar biasa ayat ayatku daikna sekarang di takola siap melayani suami 24 jam abinya subhan tutah kita ibu-ibu ibu siap berdiri duduk berdiri awas namun orang yang tahu orang yang berkensel laki mending tutung tahu mending tutung selaki maka dia buru-buru tuh awas ayah buru-buru sabar kensel laki temenang orang tangah Tunggulkan pandangan ngasih nita wanya ngobuk cahe maen tapi dan deket cinta bukan coklat Oh stop body pas lagi Gusti ya Allah ngasih dimana et di majlis pahaji oleh Gusti say atau bisa-bisa ngamakan ngamakan ngasong-ngasong gencai ngelap-ngelap kesangsa laki mbisang ya samperker selaki dimana nita sorak Allah uwa lewi tariki selaki mama kadyo mohon ah abidisa wakit awi jaman ayu nama edan mama kadyo naon naon kita naon ngomong-ngomong kaya naon hostu pangong bunculi burung berbe kumale sikasih ngak ya Allah mataku wajar lamuna laki niang andai junglang jingling Allah mataku wajar lamuna laki buah orang servis tidak memuaskan saha etes kwaigna pos lagu wajar oh iya-oh iya patru nyanyi eh sus kata-kata ya nyak kuduku maha ibu wajar nak ngagelis sok suami teh datang di elapan ngasongan cahit di pencetan nurutka suami nah suami reksungkrang singel daimah di imah sangat menyenjukkan jadi penghibur balik menang duwi ngasau kursa etik wios apa nak duwisa amat geda wios nupeting matos usaha wios asal berkah di imah nah wadil borebu keolah ngane karinya dibalik lu Allah buruk-buruk tanggap kurang ya Allah rumah tangga supaya bahagia rumah tangga supaya naon bahagia suami kudu bisa bahagiakan istri istri dompet kurang usian buruk-buruk dompet kurang kurang supaya 10 juta pengkorong kali nyata pake karetnya terbuka gelang beri gelang sok awemad diberi resiko cukupi sukses nak suami teh terlepas dina kumah is istri kira-kira ajangan namun istrinya bener sukses semua kira-kira suami tenang kurang duit kurang uang mah gede amok leles ibu-ibu ciri-ciri kira-kira suami 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 ibu-ibu in atas kira-kira nah kita memang bagi kajalu amit-amit ya emak normal bagi kawem, bagi kak daumak, itu normal ya mau diomongkan, ya ustad-ustad kak dek, gurumah omat ulah sampai kak di awonkan, amin awon manfaat ilmu segerik deh upami hoyong masalah orang icar kak bingung orang ayah solusi nah kudusai kak gusti Allah namon cina? kudusai kak gusti namon maksudnya sayete gugu parentahna jauhan cegahan nah takwatea ya kak bingung naon, kak susah naon panmasalah nakiti gusti Allah nyunisikan sahak gusti Allah Allah janji hitam di atas putih di na'al quran wa mayatakillahi ya'j'allah humah roja si sahaja ma'anu taqwa tuh maka baka diberi jalan solusi usaha ke gusti Allah atak cing bener-bener gugu parentah Allah jauhan cegahan di Allah emot, emot cepunggur luka punggur mohon wah jadi lapdo ini tah cepunggur luka punggur hayang babari rejeki babari hiru babari iya solusi gampang koncina ngandua seperti ini cena? kudu dekecing Allah dekecing rosul masa gitu cena? dekecing salah? dekecing Allah seurken sholat seurken on? atau minima 100 rokaat minima pisah mah 70 rokaat yang wajib na'kade teras da'i kumah cekat yang rasul seurken ngawesken sholawat ya mudah-mudahan yang majelis jemlangkung berkah seluruh pisah jamaah nah teras da'i cingdi hasilkan maksad nah khususna guru orang sadayana pasan enak cing enggak bangunan cing seur jamaah na' cing seur cing manfaat ilmu na'k mudah-mudahan uih orang sadayana keberkahan ku kersanagur orang kak haji ku apa ku habib mudah-mudahan masalah orang ka bingung orang tujuan orang maksud orang cingdi kubur saingana uih cingdi dikubur ku Allah subhanahu wa ta'ala musak itu disingkuring hapunan kasadayana mudah-mudahan sakadai doa orang ilmu orang doa orang cingdi kubur ilmu orang cing manfaat makanya kersanaguru nyaita dilajangkan sarajangna haturnuhun alhamdulillah alhamdulillahirrabbiladamin haturnuhun karatau siyahna mugi-mugi sing tambih-tambih bekal ilmu sing tambih-tambih manfaat tambih-tambih kesehatan 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 alhamdulillah semangat kalau lebat apa rayu enggak apa rayu para kirang payu dia tapi jalan oleh dia jalan di lebatan enggak apa rayu sambil ngantosan bangersahabib kurang seserangan ngosolawat oke hanca ngos kang haji kakak sambil ngantosan bangersahabib disiku salawat serangku hanca ngos haji kakak Allahumma salli wa sallim salawat satu salawat dua salawat sambil ngantosan kesana habib aneh 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 masih di sisi jalan masih di pinggir-pinggir jalan sebab saya enak ngeralih ke payun tadi lagi sekedar pri orang badai nguping ilmu ilmu aneh badai didugikan kubang sahabib sahabib hasman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berjanji selamat menikmati 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 dan selamat menikmati 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 Yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Malam Jumat adalah malam daripada malam yang penuh ijabah dari Allah SWT Malam yang doa-doanya para hamba-hambanya InsyaAllah diterima oleh Allah SWT Dan dikabulkan oleh Allah SWT Dan juga nikmat yang kedua Kita digumpulkan bersama orang-orang sore Dikumpulkan bersama orang-orang mulia Dikumpulkan dengan para cucu-cucu Nabi Muhammad SAW Dan kita dikumpulkan bersama para ulama Dan juga khususnya dengan para kiai Oleh karena itu Allah begitu Banyak yang Allah berikan kita pada malam hari ini Dan yang ketiga kita membacakan Salawatu ala Nabi Muhammad SAW Kita membacakan biografi Nabi kita Nabi Muhammad SAW Bagaimana siapa yang mengucapkan salawat Memperbanyakkan salawat Yang mana di dalam sumber kitab dala'il khairat Yang mana bersumber daripada al-imam al-kutub Al-imam al-habib Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman az-Zazuli Al-Hasani radiyallahu'an Bahwasannya Orang yang ketika Mulutnya keluar salawat Al-Nabi Muhammad SAW Seperti mengeluarkan cahaya yang begitu dahsyat Cahaya tersebut bahkan Bisa menyinari antara penjuru barat dan penjuru timun Orang yang satu kali bersalawat kepada Nabi Muhammad Bahkan di dalam kitab tersebut dijelaskan Orang yang membacakan salawat tersebut Allah jadikan daripada pahala salawat ini Seperti menjadikan seekor burung Yang mana seekor burung tadi memiliki 70 sayap 70 sayap ini setiap sayap memiliki kepalanya 70 ribu Dan di antara kepala satu kepalanya tadi memiliki 70 ribu wajah Dan satu wajah memiliki daripada 70 ribu mulut Dan setiap mulut memiliki daripada 70 ribu daripada lidahnya Dan di antara lidahnya tadi Allah jadikan lagi Di antara 70 ribu bahasa yang akan mendoakan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Besar luar biasa Maka daripada itu Allah memerintahkan Daripada suatu ayatnya Di antara suatu perintah Allah tadi Itu yang dimaksudkan agar diantaranya ketika kita bersalawat mendapatkan kemuliaan yang besar Kemuliaan yang tanpa batas Kemuliaan yang begitu banyak Bahkan di antara salah satu saja diterima oleh Allah SWT Bahkan kita insya Allah mendapatkan daripada tempat surga dari Allah SWT Dan Allah SWT Maka daripada itu Bersyukur kita jauh-jauh ke tempat Yang mulia ini Di cabang pondok pesantin Al-Burdah Daripada pimpinan guru kita Kayak Haji Ahmad Dusiri Abah yang saya selalu panggil Abah Dan juga antandanya Daripada Kang Haji Ule Dan juga Menjadikan ini tempat Agar kita mendapatkan banyak manfaat Terutamanya Jadi kalau banyak manfaat di tempat ini Andai kata Kalau ada tiket surga Di dalamnya Kenapa kita tidak mau menggapainya Hadiri Kalau tiket nonton bola Pak buru-buru Pokoknya Kalau bisa ngantri-ngantri Kalau yang gratis Tapi kan nungguan Satpam Kumaha Tapi disini gak ada bayaran Gak ada penghutan Yang diharapkan adalah Ketika antum hadir disini Allah jadikan Antum-antum semua Menjadi orang-orang mulia Itulah harapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikannya Menggiring kita Ketempat-ketempat Yang mulia Menjadikan kita ini Agar hidup juga Mendapatkan mulia Ya Jadi bersyukur Adanya tempat-tempat Seperti ini Adanya majis-majis Seperti ini Kita doakan Mudah-mudahan Insya Allah Tempat ini Menjadi tempat Yang betul-betul Banyak manfaatnya Amin Dan insya Allah Pondok daripada Pesantren ini Cabang Al-Burdah Mudah-mudahan Insya Allah Berjalan dengan lancar Dibudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah Pembangunan yang akan datang Yang ini akan didirikan Suatu masjid Insya Allah Segera dibudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dan terutama para guru-guru kita Kang Haji Wuleh Dan juga Abah Mudah-mudahan Insya Allah Selalu kita doakan Selalu-selantiasa Diberikan kesehatan oleh Allah Amin Dan dikobulkan segala Hajat-hajatnya Amin Dibudahkan segala Urusannya Fit dunia Walahirahnya Amin Dan mudah-mudahan Insya Allah Diberikan kesahamanan Untuk menonton kita Kejalanan Ahbibuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kita juga Doakan juga Ustaz Jamal Yang tadi telah mengisi kita Menyampaikan suatu Mau idulah Dan untuk kita Kita doakan Mudah-mudahan Ustaz Jamal pun Selalu-selantiasa Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul alamin Hadirin hadirin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Suatu nikmat Yang mana kita Berkumpul dengan Orang-orang soleh Yang mana Allah janjikan Ketika kita duduk Dengan orang-orang soleh Maka kita akan Mendapatkan suatu Nanti harapan Akan berjumpa Kelak nanti Dengan Daripada Orang-orang soleh tersebut Dan terutama Dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Suatu Keuntungan Kita banyak Bu ya Seperti yang Katakan tadi Keuntungan yang Sangat besar Keuntungan yang Sangat Banyak Tadi ketika Kita dikumpulkan Ini kita membacakan Biografi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Andaikan saja Ada penyakit Yang besar Di antara tubuh kita Dengan kita Tadinya duduk Di luar sana Dengan duduk Di sini Suatu Daripada suasana Sangat berbeda Dan hasilnya Juga berbeda Kalau kita Penyakit tadi Kita bawa Ke sini Ini penyakit Tidak Saling menular Kalau sudah Di sampai di sini Bahkan penyakit itu Ketika kita sudah Berniat baik saja Ini penyakit-penyakit Ini penyakit-penyakit Akan hilang Dengan sendirinya Punya niat saja Saya ingin hadir Ke pengajiannya Kang Haji Wulai Saya ingin hadir Ke pondok pesantren Al-Burdah Ini dengan niat saja Penyakit itu Akan hilang Sebenarnya Bahkan Bahkan banyak orang-orang Soleh dulu Banyak diantara Diberikan kesehatan Oleh Allah Bahkan mereka ini Tanpa lelah Tanpa mengenal capek Tanpa mengenal sakit Mereka mendahulukan Niat yang baik Untuk berada Di tempat yang baik Jadi mereka menanamkan Saat malam ini Mereka menanamkan Lagi besok Pengajian Dimana Saya akan ingin Akan hadir Kenapa Karena disitu Banyak manfaat Dan banyak obat Di dalamnya Bahkan Orang-orang dulu Keutamaan Keutamaan Di dalam majlis Seperti ini Banyak Keutamaan Keutamaan Dan fadil Hal lain-lainnya Makanya mereka Tidak rugi Mengatur waktu Mengatur kondisi Mengatur apapun Ketika berada Di hari tempat Yang mulia ini Mereka mendapatkan Daripada kesembuhan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Bukan hanya itu saja Ketika mereka diri Mereka mengasakan Galau Merasakan gelisah Banyak dosa Mereka baru Buru-buru Untuk cepat-cepat Untuk hadir Di tempat majlis Yang mulia Seperti ini Yang mana Hadir di tempat ini Allah mengelunturkan Semua dosa-dosanya Tepat Allah Lunturkan Karena apa Di antara Suatu sungai Yang besar Ada kejatuhan Satu najis saja Ini najis Tidak akan berarti Budang Tidak akan Menjadikan suatu Najis Sungai tersebut Tidak Kalau sungai Yang mengalir Jatuh najis Tidak akan Suatu sungai itu Menjadi nyaris Tidak Tapi ketika Najis tersebut Akan terbawa suci juga Karena sungai Tadi yang luas Begitupun pula kita Yang banyak Belumuran dosa Belumuran maksiat Belumuran daripada Apapun yang ada Dari diri kita Ketika kita Berkumpul dengan Orang-orang soleh Berkumpul dengan Para ulama Berkumpul dengan Kaya Daripada para kiai Ini insya Allah Kita pun Insya Allah Terbawa Semua dosa-dosa kita Habis Sesungguhnya Daripada perbuatan Yang baik Tingkah laku Yang baik Tempat yang baik Apapun yang baik Yang namanya baik Itu akan Menunturkan Segala daripada Dosa-dosa kita Yang lampau Dosa-dosa yang Kita jawab dulu-dulu Bukan yang segala Dulu-dulu pun Akan dihapuskan oleh Allah Maka Kalau pulang majlis ini Kuatkan lagi Himmah kita Kuatkan lagi Istiqamah kita Kuatkan lagi Ibadah kita Disitulah Allah Akan dekatkan Dengan sesuatu Nikmat yang Lebih besar lagi Nantinya Nikmat yang Lebih besar lagi Seperti apakah Harta Ataupun dunia Ataupun yang lain Bukan Nikmat yang Lebih besar lagi Ketika kita Mendapatkan Ridho Allah Ridho nya Allah Dan tentunya Ridho Nabi kita Nabi Yuna Muhammad Dan kita Insya Allah Nikmat tersebut Akan berjumpa Dan akan bisa Daripada Mengidolakan Yang kita Idolakan Nabi Muhammad S.A.W Akan diperjumpakan Dengan kita Semua Waihadiri Itulah Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Husin Al-Habsi Pengarang kitab Maulid Simtudurar Membuatkan Daripada Suatu Biografi Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Yang mana Dikatakan Daripada Orang tuanya Seorang ibunya Wahai Ali Apa yang kau Harapkan Ketika nanti Kau besar Aku ingin Berjumpa Dengan Habib Muhammad Kenapa kau Ingin berjumpa Dengan Nabi Muhammad Karena disitulah Nikmat yang Paling besar Ketika aku Bisa melihat Nabi Muhammad Nikmat Seperti apa Ibu Kata Habib Ali Supaya aku Bisa berjumpa Dengan Rasulullah Supaya aku Bisa Diberikan Nikmat Bisa memandang Wajah Rasulullah Kata ibunya Tadi Carilah seorang Guru Yang bisa Menghantarkan Engkau Kepada Rasulullah Akhirnya Habib Ali Bergegas Mencari Seorang guru Akhirnya Diberikan Suatu Amalan Diberikan Ilmu Tentunya Dengan kita Ingin berjumpa Dengan Nabi Muhammad Harus ada ilmunya Jangan Ojo-ojo kita Ini pengen Jumpa Nabi Muhammad Sudah ilmu Gak punya Solat tara Solat kurjarang Wah terjauh Harapan kita Berjumpa Dengan Rasulullah Tapi Kalau orang Sudah yang Punya ilmunya Sudah Mengamalkannya Memperbanyak Salawatnya InsyaAllah Berjumpa Dengan Rasulullah Akhirnya Tak urung Mengingat Mengurungkan Niatnya Habib Ali Mencari Seorang guru Akhirnya Diberikan Suatu ilmu Diajarkan Di antara Bagaimana Berjumpa Dengan Rasulullah Akhirnya Habib Ali Berjumpa Di dalam Mimpinya Berjumpa Dengan Baginda Nabi besar Nabi Muhammad S.A.W Pulang Ke rumah Menyampaikan Hai umi Aku sudah Berjumpa Dengan Rasulullah Dimana Kata uminya Kau berjumpa Dimana Dengan Rasulullah Aku Bermimpi Didatangi Oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W Mukanya Ibunya Tadi Bukannya Gembira Mendengar Daripada Anaknya Bermimpi Dengan Nabi Muhammad S.A.W Tapi Ibunya Langsung Cemedut Gak Menghiraukan Apa yang Dikatakan Habib Ali Tadi Diceritakan Bermimpi Dengan Rasulullah Kenapa Ibu Tidak Bergembira Aku Bermimpi Dengan Rasulullah Yang Aku Gembirakan Ketika Engkau Berjumpa Bermimpi Ketena Ketasarang Ibunya Ini Tuntutan Ibu Inget Jumpa Dengan Rasulullah Kita Ibu Kita Orang Tua Kita Jarang Berjumpa Dengan Nabi Muhammad S.A.W Jarang Orang Tua Ini Menyerukan Ngaji Saja Ini Jarang Sudah Jarang Bahkan Kalau Misalkan Ngaji Hujan Geluduk S.A.W 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 Untuk Ngaji Mending S.A.W Hujan Bisikering Isuk Tidak Hibah Dan Giroh Untuk Menyerukan Anak Ini Supaya Anak Ini Menjadikan Kunci Surga Untuk Kedua Orang Tua Ya Ya Anak Bisa Ngaji Insya Allah Bu Iya Itu Dalam Kitab Al-Kirtos Karangan Al-Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Abbos Yang Mana Menyeritakan Seorang Anak Bisa Baca Bismillah Rahman Rahim Orang Tua Tadinya Disiksa Di Alam Kuburnya Baru Baca Bismillah Rahman Rahim Lepaskan Siksa Ayahnya Berkah Baru Baca Bismillah Saja Ini Seorang Anak Dilepaskan Daripada Belenggu Siksa Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Bisa Ngaji Safina Ngaji Yang Lainnya Kitab Hadis Tafsir Dan Lain Lain Sebagainya Wah Masya Allah Di Orang Tua Yang Mendapatkan Mahkota Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Cerita Habib Ali Tadi Orang Tua Tadi Ingin Pengen Harus Berjumpa Dengan Nabi Kalau Bermimpi Saya Gak Mau Datang Lagi Nyari Guru Lagi Pokoknya Diperdalam Lagi Ilmu Sampai Dua Kali Bermimpi Lagi Tetap Tidak Dihiraukan Sampai Berjumpa Akhirnya Dengan Rasulullah Dalam Keadaan Langsung Berjumpa Dengan Rasulullah Dalam Keadaan Iman Dalam Keadaan Terbangun Dan Disitu Diceritakan Langsung Datang Ke rumah Ibunya Wahai Ibuku Aku Telah Berjumpa Dengan Rasulullah Gembira Ibunya Nah Sebelum Engkau Berjumpa Dengan Rasulullah Rasulullah Hadir Di tengah Kur Daripada Berjumpai Sebelum Engkau Wahai Anak Aku Jadi Sebelum Rasulullah Menjumpai Habib Ali Bin Muhammad Bin Husin Al-Habsi Terlebih Dahulu Daripada Rasulullah Menjumpai Seorang Ibunya Yang Mengajarkan Untuk Berjumpa Dengan Nabi Kita Nabi Muhammad Beruntung Nih Jadi Hadir Hadir Yang dimulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Engkak Akan Rugi Semua Engkak Akan Rugi Apapun Yang Ada Pada Diri Nabi Muhammad S.A.W Apa Yang Dibawa Apa Yang Diajarkan Apa Yang Diamalkan Apa Yang Dicintai Apa Yang Dipandangi Semua Akan Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Tidak Akan Ada Kerugian Sedikit Apapun Tidak Akan Ada Rugi Apapun Itu Yang Berhubungan Dengan Nabi Muhammad S.A.W Mudah-mudahan InsyaAllah Malam Hari Ini Allah Mengabulkan Dua Kita Amin Mudah-mudahan Allah Kumpulkan Kita Kelak Bersama Nabi Muhammad Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Bersama Warga-kewarga Kita Mendapatkan Sahafatul Ujubah Dari Baginda Nabi Muhammad Mudah-mudahan Malam Hari Ini Allah Jadikan Bukakan Dari Puntu Langitnya Dengan Tetesan Air Haji Hujan Ini Menjadikan Daripada Rahmat Untuk Kita Semuanya Dan Keberkahan Buat Kita Semuanya Dan Jadikan Saksi Kelak Dari Yomil Kiyamah Setiap Tetesan Hujan Ini Menjadikan Saksi Bahwasanya Kita Memuliakan Habibuna Muhammad Memuliakan Daripada Majlis Rasulullah Memuliakan Daripada Curunan Daripada Keturunan Nabi Muhammad Memuliakan Daripada Pewaris Ilmu Ilmu Nabi Muhammad Memuliakan Dari Segala Apa Ajaran Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Dan Mudah Insya Allah Tidak Ada Satupun Dari Antara Majlis Ini Keluar Dari Majlis Ini Allah Telah Kabulkan Dua Dua Kita Semua Amin Dan Mudah Mudah Insya Allah Apapun Yang Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Hajatkan Dibuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Mudah Mudah Allah Jadikan Kita Seperti Layaknya Sayyidna Bilal Ibn Robah Yang Mana Ketika Sayyidna Bilal Ibn Robah Kelintihan Mendapatkan Sekeratul Mautnya Yang Mana Ketika Disanya Oleh Istrinya Wahai Bilal Apakah Engkau Kesakitan Tidak Kenapa Engkau Tidak Meraksakan Kesakitannya Bilal Aku Bahwasanya Melihat Nurnia Nabi Muhammad Aku Akan Menjumpai Nurnia Nabi Sumpah Wallahi Aku Akan Menjumpai Nabi Muhammad Dan Aku Akan Berjumpa Dikumpulkan Dengan Para Pecinta Pecinta Nabi Muhammad Mudah Mudah Kita Kumpulkan Kita Bersama Para Pecinta Pecinta Nabi Muhammad Sampaikan Hajat Antum Sampaikan Niat Antum Semuanya Yakinlah Apa Yang Kita Doakan Mudah Mudah Didengar Oleh Allah Dan Salam Kita Tadi Nabi Salam Alaikah Dijawab Nabi Muhammad Salam Kita Dijawab Nabi Muhammad Wa Alaikum Salam Dan Semua Selamat Untuk Nabi Muhammad Warahmatullahi Dan Semua Rahmat Menyertai Nabi Muhammad Wabarakatuh Dan Semua Keberkahan Akan Menyeriputi Dengan Bersama Keluarga Keluarga Kata Nabi Muhammad Beruntunglah Orang Yang Hadir Dalam Majlis Ini Karena Di Majlis Ini Telah Ditatap Nabi Muhammad Didoakan Nabi Muhammad Mudah-mudahan InsyaAllah Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta sayisara wa man alaiha wa anta khair wa alithin Allahumma ya azimah sultan ya kadimal ihsan ya daiman ni'an ya kasir al-juj ya wasial atwa ya hafi ya lutfi ya halimal ya'jal salli ya rabbi ala Sayyidina Muhammadin anil sohabati ajma'in Allahumma lakal hamdu syukrah wa ala kalman nufadlah wa anta rabbuna haqqah wa nahnu abiduka rikah wa anta lam nithalalika ahlah Allahumya sirkulli asir wajabir kulli kasir wa sahibakulli farid wa ya murniakulli fakir wa ya muqawya kula daib wa ya ma'mana kula mahir ya sir alina kulli asir wa tafsir wa alaika yasir wa ta'jwa ilal bayani wa tafsir hajatuna wa hajatu minil hadirin amin sebutkan hajat-hajat kita semuanya mudah-mudahan Allah mengangkat hajat kita hajatuna wa hajatu minil hadirin amin jangan memberkahi kami semua yang hadir ya Allahumma muliakan orang tua-orang tua kami ya Allahumma akan terajat kedua orang tua kami ya Allah baik yang sudah mendahului kami atau yang masih hidup ya Allahumma muliakan kedua orang tua kami ya Allahumma terutama jaga ulama-ulama kami ya Allah jaga para habaib-habaib kami ya Allah dan jaga para guru-guru kami ya Allah terutama kai Ahmad Musyiri Abah mudah-mudahan Allah selalu jagakan diri daripada sebaik-baiknya penjagaanmu ya Allahumma dan Allah berikan daripada kesehatan dan kelancaran dan kemudahan untuk kai daripada kai Ahmad Jamaluddin Kang Haji oleh mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan amin dan mudah-mudahan ulama-ulama kami ya Allah berikan mereka kelancaran dan kesabaran untuk membawa kami ke jalan Habibuna Muhammad wa'an ta'alibu biha wa khabir wa'an ta'alibu biha wa basir Allahumma immi ahabu minkah wa'abu mima layahabu minkah najina bima layahabu minkah wa'abana'atina afid dunia asana wa'abil akhirati asana wa'akina azabandar wa sallallahu ala sirina muhammadin nabi ummi wa sallam wa'alhamdulillahi rabbil alamin nabi jahil mustafa sallallahu alaihi wa sallam di siril fatiha wawabu minkah wa'abu minkah wa'alhamdulillah irahmanirrahim alikim 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 ala ala wadwa iya kita setelah hili nafsur wa'atul musta'ikim sirawat al-adhiyin alam ta'alihim wa'il magdub alihim wa'adu linn amin sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat dan juga terutama bagi saya pun banyak manfaat